Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di youtube channel ko Di video kali ini Kontennya adalah Bebersih alias Beres-beres gitu Jadi teman-teman Rencananya kita Mau benerin Dapur Atapnya sih ya Lebih tepatnya kita akan Benerin atap dapur yang Sebagian udah mulai Emang perlu diganti Karena udah Dan ini Kita berdua Bareng-bareng Mulai bersihin Elap-elap dari Pojok sebelah Barat ya Jadi hari kemarin sebenarnya kita udah mulai Kita udah Pindahin Arak kayu Dan juga kulkas Itu Yang kalian lihat Warna Merah gitu Kainnya itu adalah kulkas Jadi itu udah aku pindahin ke Ruang utama gitu Dan ini aku mulai Elap-elap gitu ya teman-teman Ini Sebenarnya Tempat Magikom Biasanya kita taruh Magikom disini Dan yang aku bersihin ini Biasanya Buat naro-naro Kayak sabun-sabun gitu Ada lilin Ada Ya macem-macem Gitu lah Tuintilan-tuintilan Gitu Cuma ini emang kotor banget Karena Lama banget ya Aku gak bersihin-bersihin ini Jadi banyak banget Tebunya Dan emang Yang ditaruh disini itu Barang-barangnya Hampir Gak kepake gitu Kayak Yang kepake itu kayak Paling Perlengkapan mandi gitu Kayak sabun mandi gitu Yang lainnya Hampir gak pernah dipake Ini suami mulai Angkat-angkat Mejanya Rencananya mau buat tempat Kompor Dan Sementara kita pindahin dulu Satu kompor Yang ada di Sebelah Selatan ini Jadi kompornya ini Gak pernah Aku pake ya Karena aku biasa pake Kompor yang di Meja Dapur itu Disini Biasanya dipake Paling kalau buat Acara-acara gitu Dan ini Aku mulai bersihin gitu Dari Lemak-lemak Membandel Dari Kotoran-kotoran gitu Dan Itu yang tadi Baju orange Itu tadi bule Lewat nanti Dikiranya apa Dan ini Tempatnya Yang rencananya Mau buat Dapur Sementara Jadi ini Biasanya dipake Cuma buat Kayak kumpul-kumpul Gitu Kalau pas ada acara Yang mengumpulkan Orang banyak Biasanya kita Taruh disini Jadi Selama nanti Dapurnya Direnovasi Gitu Atapnya Diperbaiki Aku Masaknya disini Jadi penampakannya Kayak gini Teman-teman Sementara Kompornya Taruh situ Nanti Di meja yang kosong Ini Ditaruh kompor Juga Mas ini Masih lanjut Beres-beres Barang Masukin ke gudang Barang-barang yang Gak dipake gitu Atau yang dipakenya Masih lama Dan aku coba Bersihin Juga rapih-rapihin Yang lainnya Yang masih belum Dirapihkan Jadi kita ini Nyicil-nyicil Ya teman-teman Gak langsung Full Kita Beres-beresnya Gak langsung Seharian Selesai Karena emang Perintilannya Dan debu-debunya Itu banyak Jadi Ya Kita pelan-pelan Aja biar gak terlalu capek Ini aku mulai Susun di Rak Kayu ini Ya teman-teman Kayak Blender gitu Terus Thermos nasi Thermos air Gitu Jadi biar nanti Gampang Ini rencananya Aku memindahin Piring Dan juga Gelas Yang Dikerat Gitu Kalau yang di erak Kita belum Bongkar dulu ya teman-teman Karena emang Masih kita pakai dulu Nanti Mungkin Hamin Satu gitu Baru kita Pindahin Full Kesini Meja Makan Sama Raknya Juga Sama Kompornya Ini Makanan Dan juga Ada beberapa Bahan Makanan Kering Gitu Aku Susun Di etalase Dan selanjutnya Aku Coba Sapu Sapu Dulu Gini Karena Debunya Banyak Dan nanti Di sebelah sana Ini Yang sebelah Barat Ini Juga Nanti Mau Diberesin Terus Aku Balik lagi Ke Dapur Aku Beresin Menjadi Dapurnya Karena Tadi Masih Banyak Debu Yang bekas Aku Beres Beres Tadi Sekarang Ini Aku Udah Tinggal Sendiri Karena Kebetulan Suami Udah Berangkat Kerja Jadi Aku Lanjutin Beres Beres Sendiri Dan Kayaknya Hari ini Cukup Beres 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 Langsung Sapu Sapu Yang Di Rapor Ini Terus Nanti Kita Lanjut Lagi Besok Atau Besok Lusa Dan Nggak lupa Aku Sapu Ini Bawah Meja Dapurnya Yang Banyak Banget Sampai Yang Dibawah Sama Tikus Ini Di Umpetin Dibawah Rak Dibawah Kerat Piring Gitu Sama Kerat Gelas Ini Aku Sapu Dan Habis Ini Aku Mau Cuci Lab Dulu Teman Teman Jadi Ini Aku Kumpulin Lab Lab Yang Tadi Yang Udah Aku Pakai Dan Aku Cuci Setelah Itu Aku Jumur Dan Seluruh Dan Mohon Doanya Teman Teman Semoga Nanti Renovasinya Berjalan Dengan Lancet Tanpa Suatu Apapun Amin Oke Teman Teman Jadi Video Kali Ini Cukup Sekian Terima Kasih Yang Udah Nonton Dan Wassalamualaikum Warah Wb Salam Sehat Dan Tetap Semangat Jalan Garis 2 Terima Terima kasih.